Halo, selamat datang di Linscake Channel Di video kali ini, aku mau membuat kelpon cupcake Pernah lihat ada yang jual, cakep banget Ternyata rasanya juga enak, wangi pandan Dipadukan dengan gula merah, kelapa parut, dan buttercream, yummy Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Untuk bahan-bahannya, kita siapkan 3 butir telur 100 gram gula pasir 1 sendok TSP atau TBM 1.4 sendok T garam 100 gram terigu protein rendah 25 gram maizena 25 gram susu bubuk 100 ml santan 25 gram margarin 10 lembar daun pandan Dan 15 lembar daun suji Dan pasta pandan secukupnya Selanjutnya, siapkan setengah butir kelapa parut kasar 3 lembar daun pandan Setengah sendok teh garam 250 gram buttercream Tambahkan pasta pandan Dan 100 gram gula merah Disisir halus Siapkan cetakan cupcake Diameter atas 6,5 cm Diameter bawah 4 cm Semir dengan margarin Lalu tabur dengan terigu Cara membuat Pertama kita campur kelapa parut dengan garam Kemudian tambahkan daun pandan Kita robek-robek ya daun pandannya Lalu diaduk Agar garamnya tercampur rata Kemudian kita kukus kelapa Selama 15 menit Step berikutnya Masukkan daun pandan Dan suji Kedalam mangkuk blender Kita tambahkan santan Cukup hingga blender bisa berputar Kemudian kita blender hingga halus Selanjutnya disaring dulu ya Nah setelah disaring Kita ukur santan pandan Sebanyak 100 ml Sekarang kita masukkan 3 butir telur Kedalam mangkuk mixer Tambahkan 100 gram gula pasir Kemudian masukkan 1,4 sendok teh garam Dan 1 sendok teh SP Nah ini kita mixer ya Hingga mengembang Kental dan putih pucat Setelah adonan mengembang Dan kental Kita matikan mixer Masukkan terigu Tambahkan maizena Kita masukkan juga Susu bubuk Nah ini kita aduk Dan saring Lalu aduk balik adonan Hingga tercampur rata Kita masukkan bergantian Dengan santan pandan Sekarang kita tuang Santan pandan Nah ini kita aduk ya Ma'am adonannya Hingga tercampur rata Masukkan lagi Sisa terigu Kita aduk balik Adonan Hingga tercampur rata Selanjutnya Masukkan margarin Kita ambil Beberapa sendok adonan Masukkan ke margarin Ini kita aduk Asal tercampur rata saja Kita tuang ke adonan Kita tuang ke adonan Sekarang kita aduk adonan Hingga tercampur rata Dan menyatu Nah karena hijaunya Masih kelihatan Pucat Kita tambahkan Pasta pandan Secukupnya Nah kalau tidak ada Cetakan cupcake Kita bisa juga pakai Cetakan cucing plastik Ya mam Ores dengan minyak sayur Atau margarin Tidak perlu ditabur Dengan terigu Kemudian kita tuang adonan Sampai setengah bagian cetakan Kemudian dikukus ya Selama 10 menit Dengan api sedang Setelah dikukus Selama 10 menit Kita angkat Selanjutnya Kita tambahkan gula merah Setelah ditambahkan gula merah Sekarang kita tutup Dengan adonan Hingga penuh Kemudian Kukus kembali Klepon cupcake Selama 10 menit Dengan api sedang Setelah dikukus Selama 10 menit Ya mam Sekarang kita angkat Nah sekarang kita keluarkan ya Kuenya dari cetakan Selanjutnya kita hias Ambil satu buah Ambil satu buah klepon cupcake Oles tipis dengan buttercream Kemudian tambahkan kelapa parut di atas buttercream Sekarang kita split buttercream di atasnya dengan split bintang Kemudian kita tempatkan kue ke dalam plastik bika bulat diameter atas 7 cm dan diameter bawahnya 5 cm Nah jadinya cakep ya mam Nah jadinya cakep ya mam Nah klepon cupcakenya sudah jadi Bentuknya cakep banget ya Dan klepon cupcakenya ini aroma pandannya wangi sekali ya mam Bagus banget buat snack box Hantaran dan disajikan di berbagai acara Aku cobain dulu ya Rasanya enak Teksturnya lembut dan aroma pandannya wangi sekali Halo selamat datang di Linscake Channel Di video kali ini aku mau share resep dan cara membuat kue bisang yang enak banget Bahannya ekonomis, murah, meriah Cara membuatnya mudah sekali Rasanya enak, lebih enak dari Nagasari Cobain deh, pasti suka Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Step pertama kita siapkan dulu 5 buah pisang yang sudah matang Ini aku pakai pisang uli Lalu lumatkan pisang dengan garpu Tapi tidak perlu sampai halus Agar nanti masih ada terasa pisangnya Nah ini pisangnya Teksturnya masih kasar ya Seperti ini Selanjutnya masukkan 75 gram gula pasir Lalu tambahkan 100 gram tepung beras Kemudian masukkan 50 gram tepung tapioca Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Terakhir kita masukkan 300 ml santan Nah kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata Nah ini adonan yang sudah tercampur rata Konsistensi adonannya seperti ini Selanjutnya masukkan 1 butir kelapa muda Kelapa mudanya aku potong kecil-kecil seperti ini ya Kita campurkan ke adonan Nah kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata Selanjutnya siapkan 1 buah pisang Potong bulat tipis-tipis seperti ini Kemudian kita siapkan cetakan motif bunga matahari yang seperti ini Kita semir cetakan dengan minyak sayur Tipis-tipis saja Nah selanjutnya tuang dulu sedikit adonan Lalu masukkan pisang yang sudah diiris tipis-tipis tadi Selanjutnya tambahkan adonan kue hingga penuh Nah setelah selesai semua Yuk sekarang kita kukus kuenya Kita panaskan panci kukusan sebelumnya Kemudian masukkan kue pisang Kita kukus kue selama 20 menit dengan api sedang Nah setelah dikukus selama 20 menit Sekarang kita angkat kue pisang Selanjutnya tunggu kue dingin dulu Baru nanti kita keluarkan kue dari cetakan Setelah kue dingin kita keluarkan kue dari cetakan Kita congkel sedikit dengan tusuk gigi Lalu tarik keluar Nah bentuk kue pisangnya Cakep ya Kita keluarkan satu lagi dari cetakan Congkel sedikit dengan tusuk gigi Nih cakep banget ya kuenya Nah ini ya kuenya Bentuk mataharinya ke cetak semua Bagus banget Untuk ide jualan kita kemas kue dalam box mika kecil seperti ini Terus ini tinggal dijepret Pinggirannya dengan staples Yuk sekarang kita cobain Nah tampak bagian dalam kuenya seperti ini Keliatannya enak sekali ya Ada pisangnya dan kelapa mudanya Cobain dulu ya Hmm rasanya enak banget Lebih enak dari kue nagasari Manis, lembut, ada pisang dan kelapa muda Selamat mencoba Semoga bisa bermanfaat Support terus Linscake Channel Dengan cara subscribe, like dan share Jangan lupa ketuk tanda lonceng ya Halo selamat datang di Linscake Channel Di video kali ini aku mau membuat kue yang mudah saja Tidak ribet dan irit bahan juga sehat Karena bahannya menggunakan ubi ungu Cara membuatnya mudah sekali Rasanya enak dan lembut Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Pertama siapkan satu buah kelapa muda Kita kerok atau potong halus dan memanjang seperti ini Nah setelah itu kita siapkan 500 gram ubi ungu Kupas, cuci bersih lalu dipotong-potong Kemudian dikukus atau rebus hingga matang Selanjutnya kita tambahkan 100 gram gula pasir Lalu ini kita haluskan Tidak perlu terlalu halus Kemudian masukkan 100 gram tepung beras Lalu tambahkan 50 gram tepung tapioca Masukkan setengah sendok teh garam Kemudian masukkan 450 ml santan Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh pasta vanila Atau boleh pakai vanili bubuk Nah ini sekarang kita aduk ya Hingga tercampur rata Selanjutnya siapkan wadah Ini aku pakai tin wall ukuran 100 ml Atau bisa juga menggunakan cetakan motif mawar atau motif bunga matahari Kemudian masukkan adonan ke dalam mangkok tin wall Kita isi hingga 3.4 penuh Panaskan panci kukusan sebelumnya Kita masukkan kue ke dalam kukusan Ini kita kukus dulu selama 15 menit dengan api sedang Nah setelah dikukus selama 15 menit Kita kecilkan api kompor Kemudian beri topping kelapa muda di atasnya Lalu ini nanti kita kukus kembali selama 10 menit saja Nah sekarang kita angkat kuenya Yuk kita cobain kelihatannya enak Rasanya enak manis dan lembut Ada kelapa mudanya Selamat mencoba ya Semoga bisa bermanfaat Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe like dan share Jangan lupa ketuk tanda lonceng ya Halo selamat datang di Linscake Channel Kali ini aku mau membuat kue dari bahan ubi ungu Rasanya enak manisnya pas Dan teksturnya empuk kempus-kempus seperti kasur busa Tanpa telur dan mixer mudah sekali Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Pertama kita siapkan dulu 250 gram ubi ungu Kupas cuci bersih lalu direbus atau kukus hingga matang Nah sekarang kita aktifkan dulu raginya Masukkan 1,5 sendok teh ragi instan ke dalam gelas Lalu tambahkan 1,5 sendok teh gula pasir Kemudian Masukkan 1 sendok makan air suam-suam kuku Ini kita aduk Lalu tutup dan diamkan selama 15 menit Siapkan panci Masukkan 275 ml santan Tambahkan setengah sendok teh garam Masukkan 2 lembar daun pandan Sekarang kita masak santannya hingga mendidih Setelah santannya mendidih Sekarang kita matikan api kompor dan angkat santan Setelah itu kita diamkan santan sampai suhu ruang Selanjutnya siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm x 7 cm Oles dasar loyang dengan minyak sayur Lalu alas dengan baking paper Kemudian kita semir seluruh bagian loyang dengan minyak sayur Sekarang masukkan ubi ungu ke dalam blender Lalu tambahkan 125 gram gula pasir Masukkan juga santan Kemudian ini kita blender hingga halus Kalau tidak punya blender bisa dengan cara disaring Nah ini tekstur ubi ungu Kita blender halus seperti ini Setelah diistirahatkan selama 15 menit Raginya sudah mengembang naik Dan banyak bui-buinya Ini artinya ragi masih aktif dan siap digunakan Kita siapkan wadah atau mangkok yang agak besar Masukkan 200 gram terigu protein sedang Kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioca Lalu kita tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Nah sekarang kita saring dulu campuran tepung Selanjutnya masukkan ragi yang sudah diaktifkan Kemudian masukkan juga ubi ungu yang sudah di blender halus Kita tambahkan sedikit pewarna makanan ungu Nah sekarang kita aduk adonan hingga tercampur rata Nah ini adonan yang sudah tercampur rata Adonannya ini memang kental dan berat ya Sekarang tambahkan 2 sendok makan minyak sayur Lalu kita aduk kembali adonan hingga tercampur rata Dan adonan menyatu Nah ini adonan yang sudah tercampur rata Konsistensi adonan berat dan kental Sekarang kita masukkan adonan kue ke dalam loyang Setelah itu kita ratakan ya bagian atasnya Selanjutnya kita tutup dengan plastik wrap Atau dengan serbet lembab Untuk membantu proses sproofing Kita siapkan air suam-suam kuku di dalam loyang Masukkan loyang yang berisi adonan kue Ini kita istirahatkan selama 20 menit Nah ini setelah didiamkan selama 20 menit Adonan kue terlihat mengembang naik 2 kali lipat Dan siap dikukus Panaskan kukusan sebelumnya Kita kukus kue selama 30 menit dengan api sedang Setelah dikukus selama 30 menit Kita angkat kue ubi ungu Ini kita diamkan dulu hingga suhu ruang Nah setelah dingin Kita sisir dulu pinggiran loyang Baru nanti bisa dikeluarkan dari loyang Kita lepaskan baking papernya Nah kuenya cakep dan menul ya Sekarang kita potong kue ubi ungu Nih tampak bagian dalamnya Seperti ini Tekstur kue empuk Kempus-kempus Seperti kasur busa Sekarang kita cobain yuk Teksturnya empuk Kempus-kempus ya Seperti kasur busa Kita bela dua kue Nah seperti ini Bagian dalamnya Rasanya enak Manisnya pas Selamat mencoba Semoga bisa bermanfaat Support terus Linscake Channel Dengan cara subscribe, like, dan share Jangan lupa ketuk tanda loncengnya ya Halo Selamat datang di Linscake Channel Di video kali ini Aku mau membuat kue jajanan pasar Yang enak banget Dari bahan sagu mutiara Kue ini unik Belum pernah ada yang buat Dan belum ada yang jual Rasanya enak Manis Wangi Dan kenyal-kenyal Yuk langsung saja Kita lihat resep Dan cara membuatnya Pertama Kita siapkan 150 gram Sagu mutiara Selanjutnya Rebus 900 ml Air Hingga mendidih Kemudian Masukkan Sagu mutiara Kita rebus Sagu mutiara Selama 5 menit Nah ini Setelah direbus Selama 5 menit Kita matikan dulu Api kompor Kita diamkan Sagu mutiara Dalam panci tertutup Selama 30 menit Setelah Sagu mutiara Didiamkan Selama 30 menit Sekarang Masukkan 100 gram Gula pasir Kemudian Ini kita rebus Selama 7 menit Nah ini Setelah direbus Selama 7 menit Kita matikan Api kompor Dan angkat Sagu mutiara Selanjutnya Diamkan dulu Selama 15 menit Hingga Sagu mutiara Berwarna Transparan Kemudian Kita siapkan 60 gram Tepung tapioca Tambahkan Tambahkan 75 ml Air Kemudian Kita aduk Tepung Dan air Hingga Tercampur Rata Nah sekarang Kita lihat ya Ini Sagu mutiaranya Setelah Kita diamkan Tadi Sudah berwarna Bening Transparan Seperti ini Masukkan 5 buah Nangka Yang sudah Dipotong Dadu Kecil-kecil Kemudian Diaduk Asa Rata Saja Kemudian Masukkan Larutan Tepung Tapioca Nah kita Aduk dulu ya Hingga Tercampur Rata Sekarang Masak lagi Adonan Kue Sagu mutiara Hingga Kental Dan Berwarna Bening Transparan Nah ini Jika Adonannya Sudah Kental Dan Berwarna Bening Transparan Seperti ini Matikan Api kompor Dan Kita Angkat Selanjutnya Diamkan Dulu Adonan Kue Sagu Mutiara Hingga Dingin Dan Set Dulu ya Sekarang Siapkan Setengah Butir Kelapa Parut Tambahkan Setengah Sendok Teh Garam Kita Aduk Agar Garam Tercampur Rata Kemudian Masukkan Dua Lembar Daun Pandan Yang Sudah Dirobek Sekarang Kukus Kelapa Parut Selama 15 Menit Setelah 15 Menit Angkat Kelapa Parut Kita Pindahkan Ke Loyang Yang Lebih Lebar Nah Ini Setelah Adonan Kue Sagu Mutiara Kita Diamkan Hingga Dingin Hasilnya Jadi Lebih Set Dan Kental Seperti Ini Sekarang Kita Ambil Kira-kira Satu Sendok Makan Sagu Mutiara Kemudian Kita Letakkan Di Atas Kelapa Parut Nah Sekarang Balur Kue Sagu Mutiara Dengan Kelapa Parut Nah Hasilnya Seperti Ini Cantik Sekali Nah Hasil Kuenya Cantik Seperti Ini Bisa Kita Pegang Dengan Tangan Untuk Ide Jualan Kita Masukkan Kue Kedalam Mangkok Mika Kecil Seperti Ini Lalu Tambahkan Potongan Pandan Di Atasnya Nah Jadinya Cantik Ya Sekarang Saatnya Kita Cobain Tampilannya Cantik Untuk Disajikan Di Berbagai Acara Dan Suasana Kue Kue Sagu Mutiara Ini Sudah Aku Cobain Beberapa Kali Karena Rasanya Enak Manis Pas Kenyal Kenyal Dan Wangi Banget Nah Kalau Ditarik Hasilnya Seperti Ini Ini Rasanya Enak Banget Dan Wangi Selamat Mencoba Semoga Bisa Bermanfaat Support Terus Linscake Channel Dengan Cara Subscribe Like Dan Share Jangan Lupa Ketuk Tanda Lonceng Halo Selamat Datang Di Linscake Channel Di Video Kali Ini Aku Akan Membuat Donut Keribu Seperti Ada Di Toko Bakery Dan Ini Bisa Jadi Ide Jualan Rasanya Enak Empuk Dan Gurih Makannya Tidak Cukup Satu Nah Langsung Saja Kita Lihat Resep Dan Cara Membuat nya Pertama Kita Buat Dulu Adonan Biang Siapkan Setengah Sendok Makan Ragi Instant Masukkan Kedalam Gelas Tambahkan 1 Sendok Teg Gula Pasir Lalu Masukkan 3 Sendok Makan Air Hangat Nah Ini Kita Aduk Dulu Hingga Tercampur Rata Kemudian Istirahatkan Selama 15 Menit Dan Ditutup Nah Setelah 15 Menit Ya Adonan Biang Naik Tinggi Dan Banyak Busanya Artinya Ragi Masih Aktif Dan Bisa Langsung Ditambahkan Ke Adonan Roti Selanjutnya Siapkan 350 Gram Terigu Protein Tinggi Tambahkan 40 Gram Gula Pasir Masukkan 20 Gram Susu Bubuk Atau Satu Saset Kecil Kemudian Tambahkan 1 Butir Telur Lalu Tambahkan 150 ml Air Suhu Ruang Kemudian Kita Masukkan Adonan Biang Nah Ini Kita Aduk Dulu Sampai Tercampur Rata Sekarang Aku Ulen Adonan Dengan Tangan Yang Punya Mixer Silahkan Gunakan Mixer Ini Kita Ulen Dulu Hingga Kalis Nah Setelah Adonan Kalis Sekarang Kita Masukkan 35 Gram Margarin Atau Butter Kemudian Tambahkan 1,4 Sdm Garam Ini Kita Ulen Hingga Kalis Dan Elastis Supaya Roti Bisa Lembut Berhari Hari Nah Ini Adonannya Sudah Kalis Dan Elastis Sudah Kelihatan Licin Selanjutnya Bagi Adonan Menjadi 12 Bagian Kalau Ditimbang Beratnya Kurang Lebih 50 Gram Kita Siapkan Loyang Lalu Tabur Dengan Terigu Nah Karena Ini Satu Kalip Proofing Kita Ambil Satu Adonan Lalu Bulatkan Nah Setelah Bentuknya Bulat Sekarang Kita Pipihkan Supaya Nanti Kelihatan Lebih Besar Dan Lebih Lebar Setelah Semua Selesai Dibentuk Kita Istirahatkan Adonan Selama 30 Sampai 40 Menit Atau Hingga Mengembang 2 Kali Lipat Tutup Dengan Plastik Atau Serbet Lembab Nah Ini Setelah Kurang Lebih 40 Menit Adonannya Sudah Mengembang Dan Apabila Ini Kita Angkat Akan Terasa Lebih Ringan Panaskan 500 Gram Minyak Padat Ini Aku Pakai Minyak Padat Yang Biasa Digunakan Untuk Menggoreng Ayam Atau Donat Supaya Hasil Gorengan Kering Dan Tidak Beresap Minyak Minyak Padat Ini Bisa Beli Di Toko TBK Setelah Minyak Panas Kita Masukkan Donat Lalu Digoreng Hingga Bagian Bawahnya Berwarna Golden Brown Nanti Baru Dibalik Jadi Cara Menggoreng Tidak Perlu Dibolak Balik Cukup Satu Kali Balik Nah Setelah Bagian Bawahnya Berwarna Golden Brown Baru Kita Balik Dan Goreng Hingga Matang Dan Berwarna Golden Brown Kita Goreng Dengan Api Sedang Cenderung Kecil Setelah Donat Matang Sekarang Kita Angkat Nah Cakep Ya Mamis Menul Menul Dan Ada White Ring Untuk Memunculkan White Ring Ini Kita Harus Mengulen Adonan Roti Hingga Kalis Dan Elastis Untuk Bahan Olesan Siapkan 4-5 Sendok Makan Mayonis Lalu Tambahkan 1 Sendok Makan Kental Manis Nah 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 Kita Aduk Hingga Tercampur Rata Untuk Topping Kita Siapkan 150 Gram Abon Ayam Atau Sapi Ini Aku Pakai Abon Ayam Manis Pedas Dan Aku Belinya Di Toko TBK Lalu Ini Ada Cabai Merah Dipotong Serong Dan Buang Bijinya Sekarang Ambil Satu Buah Donat Kemudian Oles Sebagian Atas Donat Dengan Bahan Olesan Setelah Itu Kita Tambahkan Atasnya Dengan Abon Ayam Terakhir Tambahkan Potongan Cabai Merah Yummy Nah Donat Keribunya Sudah Siap Disajikan Sudah Mirip Di Toko Bekri Amamis Teksturnya Kelihatan Empuk Ya Mamis Kita Belah Dua Nih Bagian Dalamnya Fluffy Dan Menul Empuk Banget Sekarang Aku Cobain Enak Empuk Dan Guri Nah Itulah Resep Dan Cara Membuat Donat Keribo Selamat Mencoba Semoga Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Dan Tap Tanda Lonceng M Enak op Demian PIK Push Jangan Tanda Jangan Tanda Jangan POK Tanda Jangan Terima kasih.